Pemerintah Kota Cerebon hingga kini masih menunggu petunjuk pelaksana cuklak berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Kota Cerebon Jumat Siang. Sekretaris Daerah Kota Cerebon Agus Mulyadi mengatakan hingga saat ini belum ada aturan resmi dari pemerintah pusat berkaitan dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial subsidi BBM. Namun, Pemkos sudah menyiapkan melalui APBD perubahan dibelanja tidak terduga sebesar 3,4 miliar. Jika sudah ada cuklak cuknis, maka pemerintah siap menyalurkan anggaran itu. Belum ada cuklak sampai dengan saat ini kami masih menunggu cuklak dari pemerintah pusat. Terkait dengan alokasinya sudah kami siapkan berkaitan dengan perubahan APBD pengelari di belanja tidak terduga. 3 miliar? Ya, 3,4 miliar. Jadi kalau belum ada cuklak kita kena geserkan pemerintah itu. Itu semua berarti Pak? Jumlah tersebut seluruhan untuk bantuan atau gimana? Ada 4 skema bantuan sosial, ada penciptaan lapangan kerja, ada subsidi transportasi, ada bantuan sosial lainnya. Oh gitu? Iya, ada 4 skema. Sementara anggaran 3,4 miliar itu dibagi ke dalam 4 skema bantuan. Di antaranya bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, subsidi transportasi, dan bantuan sosial lainnya. Wahibisana, LCTV, Corbon. Terima kasih telah menonton!